Halo semuanya, selamat datang kembali dengan gue Kalau kalian bertanya ke gue nih, makhluk apa yang paling sempurna di dunia ini Maka jawaban gue adalah manusia Tapi yang menjadi masalahnya adalah manusia menjadi sombong karena kesempurnaan yang dimilikinya ini Alhasil, mereka selalu kekeh dan gak percaya kalau sebenarnya kita ini hidup di bumi bergampingan dengan makhluk yang super creepy Gue yakin untuk kalian yang pernah membaca atau penggemar dari SCP Kalian pasti kenal dengan SCP-096 yang disebut dengan Shy Guy Walaupun kita lihat sekilas ya, SCP-096 ini kayak terlihat seperti manusia Tapi kalau kita perhatikan lagi, SCP-096 ini memiliki penampilan yang cukup serem SCP-096 adalah makhluk humanoid misterius berukuran 2,38 meter Memiliki tubuh yang sangat kurus dan kulit dari SCP-096 ini selalu terlihat pucat Ditambah lagi yang bikin makhluk ini lebih creepy Tangan dan kaki SCP-096 panjangnya gak sesuai dengan ukuran tubuhnya Selain itu, SCP-096 ini memiliki rahang yang aneh men Karena SCP-096 bisa membuka rahangnya 4 kali lebih besar dari mulut manusia Nah yang bikin SCP ini terkenal dengan sebutan Shy Guy adalah karena Karena ketika ada aja seseorang yang melihat atau menatap wajah dari SCP-096 Mau secara langsung ataupun gak langsung Maka SCP-096 akan mengalami perubahan mental secara drastis Nah, bijaklah perubahan mental yang dialami oleh SCP-096 ini Ia akan ditandai dengan mulai menutup wajahnya dengan kedua tangannya Lalu ia akan berteriak, nangis, dan koceh bicara gak jelas Dan gejala yang dialami oleh SCP-096 ini akan berlangsung selama 1-4 menitan Setelah itu, SCP-096 akan langsung berlari Sambil berteriak dengan suara mengerikan Sambil mencari orang yang telah melihat wajahnya untuk dibunuh SCP-173 adalah patung humanoid yang sampai saat ini juga masih belum diketahui dari mana asalnya Karena patung ini dikirim secara langsung oleh seseorang yang gak diketahui identitasnya ke SCP Foundation SCP-173 memiliki wujud humanoid setinggi 2,8 meter Dan memiliki wajah berwarna merah disertai tubuh kecoklatan SCP-173 ini dibuat dari semen beton dan diwarnain menggunakan cat semprot merek Krilot Lalu yang menjadi masalahnya adalah bahan baku yang ada di dalam patung ini men Karena ada yang mengatakan kalau di dalam tubuh SCP-173 ini Terdapat kumpulan organ-organ tubuh manusia Walaupun SCP-173 gak bisa bergerak Bukan berarti SCP-173 gak berbahaya Justru patung humanoid ini malah memiliki level ancaman yang sangat berbahaya Karena sedetik aja kalian memejamkan mata Maka SCP-173 akan tiba-tiba muncul dalam sekejap di depan mata kalian Setelah itu patung ini akan menyerang dengan mematahkan tulang punggung atau leher korbannya SCP-847 adalah patung humanoid misterius yang memiliki wujud seperti wanita Walaupun SCP-847 ini adalah sebuah patung humanoid doang Tapi ternyata patung ini mampu untuk menumbuhkan rambut dari kepalanya Dan setelah dilakukan penelitian Ternyata rambut ini mirip banget dengan rambut asli manusia SCP-847 terbuat dari bahan polimer khusus Dengan ciri-ciri ia terlihat mengalami beberapa retakan pada bagian tubuh terutama wajahnya SCP-847 memiliki 3 jenis kepribadian yang cukup aneh Nah kemudian kepribadian dari SCP-847 ini diberi nama dengan kode Z, Y, dan X Nah kepribadian yang pertama adalah Z Ketika tidak ada satu pemanusia dalam jarak 50 meter Maka SCP-847 ini akan menunjukkan perilaku yang tidak banyak bergerak, diam Selain itu patung ini juga suka menggunakan pakaian wanita muda yang telah disediakan di ruangannya Nah kepribadian yang kedua adalah Y Kepribadian yang kedua ini cukup aneh men Karena ketika ada laki-laki yang berada di dalam jarak 50 meter SCP-847 akan menunjukkan beberapa gejala ketertarikan Seperti ia akan bernafas terhengah-hengah, lebih banyak bergerak Setelah itu SCP-847 akan terus menerus memandangi mata laki-laki ini Nah kepribadian yang ketiga adalah X Ketika ada satu wanita yang berada dalam jarak 50 meter SCP-847 akan berubah menjadi agresif dan juga muda marah Nah gejalanya SCP ini akan mengeluarkan suara dengusan Kayak kucing lagi marah Terus ia akan melempar barang-barang yang ada di ruangan tersebut Mungkin SCP-847 ini sedang mencari pacar idaman kali ya Jadi untuk kalian yang masih jomblo nih Sebaiknya kalian lebih berhati-hati Mana tahu tiba-tiba saja SCP-847 ini muncul di depan kalian SCP-1471 adalah sebuah aplikasi teror yang bernama Malo versi 1.0.0 Berukuran 9 MB Biasanya nih kalau misalnya kita lagi diteror oleh seseorang Ceritanya pasti dalam bentuk teks seperti ancaman dan sebagainya Sedangkan aplikasi Malo ini agak creepy man Karena ketika ada aja seseorang yang mendownload aplikasi Malo ini Maka aplikasi ini akan terinstall di perangkat korbannya secara otomatis Tanpa memunculkan logo atau penama di hp tersebut Terus nantinya aplikasi ini akan mulai meneror penggunanya Dengan mengirim foto lokasi Di mana si pengguna berada Tapi di setiap foto ini akan ada sebuah sosok makhluk menyeramkan Bentuk dari makhluk ini yang memiliki wajah seperti tengkorak anjing Dengan rambut panjang berantakan Menggunakan baju sebuah hitam Yang terlihat seperti sedang mengintai korbannya Dari kejauhan Pokoknya setelah aplikasi ini sudah terinstall di hp sang korban Maka hp korban akan terus menerus menerima foto lokasi Di mana ia berada sebelumnya Dan di setiap foto tersebut Ada SCP-1471 yang sedang mengintai SCP-031 adalah makhluk himanoid Yang dikenal dengan sebutan What is love? Bahkan tubuh dari SCP-031 ini Yang memiliki jaringan otot Yang mirip banget seperti manusia Lalu makhluk ini memiliki berat sekitaran 75 kg Dan mampu untuk bergerak dengan kecepatan 3 km per jam Tapi yang bikin SCP-031 ini lebih terlihat menyeramkan Adalah karena wujudnya yang super aneh Dan agak menggelikan Serta ketika SCP-031 ini bergerak Maka ia akan meninggalkan jejak berupa lendir yang sangat lengket SCP-031 merupakan humanoid yang cukup bahaya Karena makhluk ini bisa membuat seseorang terhipnotis Ketika melihat humanoid ini Saat seseorang terhipnotis Maka pandangan dari orang ini Ia akan melihat SCP-031 sebagai seseorang yang sangat berharga bagi dirinya Tidak cuma itu saja SCP-031 bahkan mampu untuk meniru suara Seseorang yang pernah dikenal oleh korbannya Dan ketika korbannya sudah terhipnotis Maka SCP-031 akan merayu Membuat sang korban untuk tinggal satu ruangan Dengannya Dan yang bikin lebih ngeri lagi adalah SCP-031 bakalan mengajak korbannya Untuk melakukan hubungan intim Walaupun SCP-031 ini terlihat mengerikan dan menjijikan Karena di tubuhnya selalu dipenuhi oleh lendir lengket Tapi ketika ada korban yang terhipnotis olehnya Maka korbannya ini bodo amat men Karena yang ada dipandangkan oleh sang korban ini Wujud dari SCP-031 Adalah sesuatu orang yang sangat penting bagi hidupnya Contohnya ya Pacar Atau istri Oke itu dia video gue hari ini Tentang 5 SCP mengerikan versi game 90net Dan sekarang pertanyaan gue adalah Dari kelima SCP barusan yang kita bahas ini Menurut kalian nih Mana SCP yang paling mengerikan untuk kalian Kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar Plus sertakan alasannya Oke Seperti biasa jangan lupa untuk like dan share video ini Kalau kalian suka dengan video gue Dan kalau misalnya kalian gak suka dengan video gue Gak apa-apa kasih gue dislike aja men Oke Dan yang terpenting adalah Jangan lupa untuk subscribe channel ini Supaya nantinya kalau misalnya gue upload video Kalian gak bakalan ketinggalan notifikasi Pada saat gue upload video men See you next time And happy horror Bye Sampai jumpa di video selanjutnya